Animal Rescue Damkar Makassar mengevakuasi ular sanca yang bersembunyi di pelafon rumah warga. Ular tersebut diperkirakan muncul dari balik saluran air untuk mencari makan. Sejumlah personil tim Animal Rescue Damkar Makassar mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 1,5 meter. Ular itu bersembunyi di balik kayu pelafon rumah warga di Jalan Rapok Kaling, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi ular berlangsung dramatis. Rantaran petugas harus menarik ekor ular secara perlahan lalu menjepit bagian kepala menggunakan alat menjepit. Ular tersebut juga sempat berontak dan melilitkan badan agar terlepas dari genggaman petugas Damkar. Usai dievakuasi, ular sanca dibawa ke Mako Damkar Makassar. Selanjutnya ular akan diserahkan ke BKSDA Sulsel untuk dilepasliarkan ke habitat aslinya. Tadi waktu anggota evakuasi ular tersebut di atas pelafon. Sembunyi di atas, Pak? Iya, sembunyi di atas pelafon. Itu tadi proses evakuasinya gimana Pak? Pake alat atau apa tadi? Kebetulan di atas pelafon jadi kita gunakan ada namanya capit gular. Cuaca buruk dan hujan deras yang melanda wilayah kota Makassar sejak beberapa hari terakhir diduga menjadi pemicu hewan liar seperti ular keluar dari habitatnya untuk mencari makan dan bersembunyi di pemukiman warga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, Ainyus, melaporkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, Ainyus, 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 Ainyus